WA Bro Dalam perkembangan zaman ini, informasi sangat mudah didapatkan dan mudah diteliti kebenarannya. Sayangnya, ada juga informasi yang sangat susah ditemukan kebenarannya. Hal ini menyangkut suku-suku yang ada di Indonesia, di mana kita sangat susah merunut jejak sejarahnya. Suku Jawa yang memiliki kepadatan penduduk dan budaya yang tinggi pun, kehilangan jejak nenek moyang dan budaya aslinya, karena sudah bercampur dengan alkulturasi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mulai dari zaman Megalitikum, kemudian pada awal Masih, di mana Hindu-Buddha masuk sehingga ada waktu ribuan tahun kehilangan jejak nenek moyang, yang berkembang dengan prasasti-prasasti kerajaan, kemudian dikuatkan oleh penyatuan bangsa Indonesia pertama kali oleh Majapahit, hingga masuknya Islam, di mana bangsa Indonesia mulai dapat membukukan sejarah-sejarah bangsa. Lantas, di manakah bukti-bukti sejarah keberadaan dan perkembangan budaya bangsa Indonesia asli? Apakah masih ada? Mari kita simak selengkap. Penyebab hilangnya nenek moyang dan budaya asli Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan Pertama Kerajaan Indonesia zaman dahulu bersifat kedaerahan dengan sistem pemerintahan kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat kecil dan terbatasi oleh perairan, membuat perjuangan hanya bersifat kedaerahan, sehingga saling menghancurkan satu sama lain dan membuat kerajaan yang satu timbul, yang lain, musnah. Hingga prasasti-prasasti peninggalannya pun banyak yang tidak ditemukan, membuat kesusahan dalam merunut asal-usul nenek moyang. Urutan Kedua Bencana Bencana Indonesia berada pada lempeng tektonik antara benua Asia dan Australia, membuat sejumlah rentetan gunung aktif yang menciptakan pulau-pulau di Indonesia, sehingga tidak jarang letusan gunung yang dasyat dan gempa dan tsunami sering terjadi, hingga menimbun peradaban-peradaban manusia di masa lalu. Urutan Ketiga Penjajahan Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, mulai dari sumber pangan, hingga logam, maupun minyak yang terkandung di hampir seluruh bumi Indonesia, menjadikan Indonesia dilirik untuk melakukan perdagangan. Karena hal itu pula, memunculkan keinginan dari para pedagang untuk menjajah, karena ingin untuk menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini pun juga membuat menghilangnya budaya yang ditambah dengan kolektor-kolektor budaya yang mengangkut sumber-sumber sejarah rangsai Indonesia. Hal ini juga membuat kebudayaan nenek moyang sangat susah ditemukan keberadaannya. Urutan Keempat Budaya Dengan banyaknya kepentingan kepada bangsa Indonesia, khususnya perdagangan, membuat budaya-budaya asing yang dibawa oleh para pedagang, terus-menerus menggerogoti dan beralkulturasi dengan budaya lokal. Hal inilah yang juga membuat wajah dari nenek moyang bangsa Indonesia Sangat susah dikenali dan berganti dengan budaya asing yang menggerogoti nilai-nilai dari budaya asli di seluruh wilayah Indonesia. Urutan Kelima Kepulauan Dengan bentuk kepulauan, informasi menjadi sangat lambat, sehingga persatuan sangat susah didapatkan, ditambah dengan paham kedaerahan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Membuat perkembangan yang kurang cepat pada akhirnya sering terjadi ketidaksepakatan yang membuat kesusahan dalam kedaulatan bangsa, sehingga budaya-budaya yang muncul menjadi saling meniadakan yang menyebabkan bukti dari sejarah akan suatu budaya hilang dan susah ditemukan. Nah, itu adalah penyebab susahnya dirunut kebudayaan asli nenek moyang Indonesia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!